Ayah, Ustaz nanya dong, kenapa si Elbe ini favorit surat Al-Ghoshiyah? Barangkali ayah atau Elbe bisa jawab kenapa, kenapa suka. Mungkin karena kita kalau sering sholat jamaah begitu, mungkin karena ayah sering baca surat Al-Ghoshiyah. Jadi Elbe-nya senang. Sekarang langsung aja, Ustaz Al-Ghoshiyah ini gimana nih penampilan? Kalau misalkan penampilannya cukup tenang sekali ya. Elbe, bagus, Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi memang kalau boleh, ini Koki juga menaksati diri Koki sendiri. Kalau boleh Koki kasih masukan, nanti Elbe juga banyak lagi dengerin muratal ayat Qur'an. Kan kalau kita denger muratal Qur'an itu jadi kita tahu panjang, pendeknya, gunahnya dimana. Kadang kita ketika denger aja udah paham gitu. Tapi barangkali Elbe begini aja sudah nikmat bener. Ya pokoknya sudah bagus sayang, tinggal nanti ditambahkan ya. Tapi satu lagi Kali, tadi kan Kali tanya, ada nggak sih hal-hal yang bisa dilakukan sebelum baca Qur'an? Ini ada doa favoritnya Koki juga sebenarnya, yang Koki ajarin pada anak-anak juga. Ada doanya gini, Itu doa yang kita minta pada Allah agar kita dan keluarga kita menjadi ahli Qur'an. Jadi keluarganya Allah, karena orang-orang penghafal Qur'an itu, penghafal Qur'an adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihan. Jadi kata Allah, Allah punya keluarga, siapa itu keluarganya Allah? Dari kalangan manusia adalah para penghafal Qur'an. Jadi Koki Elbe ini keluarganya Allah nih, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua disini yang ada di rumah juga termasuk para penghafal Qur'an dan masuk ke dalam keluarganya Allah. Amin. Amin.